Sidang Kode Etik Irjen Ferdin Sambo kemarin dalam kasus pembunuhan Brigadir J memutuskan dipecah tidak dengan hormat atau PTDH. Dalam proses mendengarkan keterangan saksi, Ferdin Sambo tidak membantah atas segala ungkapan yang dikatakan oleh para saksi. Diketahui dalam Sidang Etik di Gedung TNCC, Lantai 1, Roa Pro Div Propampolri, Jakarta, total ada 15 saksi dihadirkan secara langsung maupun daring. Saksi-saksi termasuk sejumlah perwira tinggi Polri yang juga diduga terlibat hingga tiga tersangka lain, yaitu Baradae, Bripka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Kedil Fumas Polri Irjen Didi Prasetyo menjelaskan, tidak adanya kebantahan dari Ferdin Sambo membuat dugaan pelanggaran etik telah diakui kebenarannya. Adapun, dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ferdin Sambo adalah merekayasa kasus menghilangkan barang bukti hingga menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Di sisi lain, Didi memaparkan bahwa para saksi, maksud kami, jika para saksi tidak memberikan keterangan sesuai dengan fakta hukum, akan diancam hukuman tujuh tahun penjara. Para saksi sebelumnya telah diambil sumpah, yang artinya memiliki konsekuensi yuridis. Dalam sidang, para saksi telah menyampaikan keterangan di sidang Komisi Kode Etik terkait perbuatannya dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sebagai informasi, seusai Ferdin Sambo dipecat otomatis gelar jenderal dan jabatan Kadif Propam yang sebelumnya disandankan lepas. Namun, ada yang menarik saat Ferdin Sambo dipecat. Ia menulis permintaan maaf masih dalam versi seorang jenderal polisi. Sambo menuturkan bahwa surat tersebut sejatinya telah dikirimkan kepada Kapolri Jenderal Lysio Siget Prabowo. Dalam surat itu, Sambo menyampaikan bahwa permohonan maaf kepada institusi Polri yang telah terdampak akibat kasusnya tersebut, khususnya bagi senior-seniornya di institusi Polri. Ferdin Sambo juga berjanji akan bertanggung jawab atas kasus yang telah membuat nama baik institusi Polri itu tercoreng. Terakhir, ia berjanji akan mengikuti proses hukum secara baik.